Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Untuk semua mahasiswa genetika 2 Biologi UNP Kali ini kita bertemu lagi Di platik konfliktual genetika 2 Dengan topik restriksi DNA dengan enzim restriksi endonuklease Berikut adalah outline dari praktikum kita Akan ada tujuan praktikum, teori dasar, prosedur kerja, serta tugas Nah, tujuan praktikum kali ini Kalian diharapkan dapat memahami prinsip kerja enzim restriksi Kemudian kalian diharapkan mampu mengerjakan simulasi pemotongan sekuen DNA dengan enzim restriksi menggunakan aplikasi lab exchange Ini adalah aplikasi praktikum virtual lainnya yang dibuat oleh Harvard Faculty of Science and Art Nah, sebelum masuk ke simulasi Kita harus tahu dulu teori dasar dari enzim restriksi endonuklease ini Enzim restriksi adalah enzim nuklease yang dapat memotong backbone gula fosfat DNA Dan secara alamnya ditemukan dalam bakteri Jadi, dulu ditemukan bahwa ketika bakteriofaga Ini adalah virus yang menginfeksi bakteri Ini bakterinya adalah E. coli Virus akan memasukkan materi genetiknya Di sini adalah DNA Dan ternyata E. coli itu mempunyai sistem pertahanan diri Di mana E. coli itu memiliki enzim restriksi endonuklease Jadi, ini disimbolkan dengan gunting Karena nanti enzim ini akan memotong-motong materi genetik dari virus tersebut Sehingga bakteri tidak terinfeksi oleh bakteri faga Nah, namun bagaimana dengan kromosom dari atau DNA dari bakteri tersebut? Apakah juga akan dipotong-potong oleh enzim ini? Ternyata tidak Karena bakteri sendiri akan mempunyai proteksi Di mana sisi-sisi yang akan dikenali oleh enzim restriksi endonuklease ini Akan dilindungi oleh Atau dimetilasi oleh gugus metil Sehingga dia akan tertutupi Jadi, dilindungi dan tidak akan dikenali oleh enzim restriksi endonuklease Begitu awal cerita bagaimana enzim restriksi ini ditemukan Nah, oleh karena enzim ini memotong di bagian dalam molekul DNA Maka, enzim ini biasanya disebut sebagai enzim restriksi endonuklease Enzim restriksi memotong DNA pada urutan nukleo tidak tertentu Yang disebut situs restriksi atau restriction site Jadi, dia tidak memotong sembarangan ya Ada tempat yang dia kenali untuk dipotong Sehingga nanti akan dihasilkan satu set fragment yang lebih kecil Oke Nah, enzim restriksi mengenali urutan recognition site Itu situs pengenalan restriksi yang sebagian besar berbentuk palindrom Nah, apa itu palindrom? Palindrom artinya urutan niklotida bagian forward Dari 5 aksen sampai 3 aksen untai sense Yang untai sense yang atas Dan urutan niklotida bagian reverse yang ini Dari 5 aksen ke 3 aksen itu adalah pada antisense ini adalah sama Coba perhatikan G-A-A-T-T-C Nah, ini pada untai sense dibaca dari 5 ke 3 Kemudian yang untai antisense kita baca juga dari 5 ke 3 G-A-A-T-T-C Sama bukan urutannya? Nah, ini yang disebut sebagai palindrom Ini contohnya ya Oke Nah, ada 4 tipe sistem restriksi modifikasi atau RM dari enzim ya Yang pertama, enzim tipe 1, enzim tipe 2, tipe 3, dan tipe 2S Nah, tipe 1 Enzim tipe 1 ini fungsi restriksi atau pemotongan dan modifikasi Contohnya, tadi penambahan gugus metil tadi ya Dilakukan oleh enzim yang sama Jadi, satu enzim itu akan mempunyai fungsi restriksi dan fungsi modifikasi Nah, kemudian enzim tipe 1 ini membutuhkan kofaktor yang kompleks Dan memotong jauh dari recognition site Sekitar 100 besper dari recognition site Jadi, misalnya sisi pengenalannya ada di daerah sini Nanti dipotongnya jauh Sekitar 1000 besper dari sisi pemotongan tadi Nah, itu adalah enzim tipe 1 Kemudian, enzim tipe 2 Enzim tipe 2 ini fungsi restriksi dan modifikasi DNA-nya Dalam hal ini adalah metrotransparase Dilakukan oleh enzim yang berbeda Jadi, ada enzim yang khusus untuk restriksi Dan ada enzim lagi yang khusus untuk modifikasi Kemudian, enzim tipe 2 ini hanya membutuhkan kofaktor berupa MG2+, Dan memotong spesifik pada recognition site Nah, karena enzim ini memotong spesifik pada recognition site Dan dia fungsi restriksi dan modifikasinya juga terpisah Maka, enzim tipe ini banyak dimanfaatkan dalam teknik biologi molekuler dan DNA-rekombinan Kemudian, masuk ke enzim tipe 3 Enzim tipe 3 ini mirip dengan enzim tipe 1 Yakni, fungsi restriksi dan modifikasi DNA dilakukan oleh enzim yang sama Dan hanya membutuhkan kofaktor berupa MG2+, tidak kompleks Kemudian, dia memotong sekitar 25-27 dari recognition site pada daerah 3 aksen Jadi, ini memotongnya juga tidak spesifik pada recognition site Tapi sekitar 25-27 dari recognition site Nah, enzim 2S itu sama dengan enzim tipe 2 yang ini Dia fungsi restriksi dan modifikasi DNA-nya dilakukan oleh enzim yang berbeda Tetapi, pemotongannya jauh dari recognition site Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami Kita lanjut ke enzim tipe 2 Karena enzim tipe 2 ini yang akan kita gunakan pada umumnya di teknik biologi molekuler Enzim tipe 2 ini menghasilkan 3 jenis ujung DNA hasil pemotongan Yang pertama adalah ujung sticky end ujung 5 aksen Nah, kenapa disebut sticky end? Karena dia memotongnya di sini Di bagian sense di dekat ujung 5 Dan di bagian anti sense di dekat ujung 5 aksen juga Nanti dia memotongnya begini Set, set, set Nah, ini adalah hasil pemotongan enzim restriksi yang sticky end ujung 5 aksen Ini contohnya adalah hasil pemotongan enzim ECO-R1 Kemudian sticky end ujung 3 aksen Nah, dia akan memotong pada untai sense-nya di 3 aksen Dan untai anti sense-nya di dekat 3 aksen Nah, nanti pemotongannya akan menjadi begini, 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 dan begini Nah, jadinya hasilnya seperti ini Ini adalah contoh pemotongan enzim PST1 namanya Yang ketiga adalah bland end Nah, kalau bland end ini dia memotongnya lurus ya Lurus, tidak belok-belok seperti ujung 3 sticky end ya Jadi, langsung lurus begini Jadi, akan langsung terbelah 2 gitu Seperti ini Ini adalah contoh pemotongan enzim HEI-1 Eh, sorry, HEI-3 Nah, enzim Restripsi tadi kalian sudah lihat Ada ECO-R1, ada PST1, ada HEI-3 Nah, itu namanya kok bisa muncul seperti itu Nah, ada nomenklatur atau tata cara penulisan enzim Restripsi Yang pertama, 3 huruf pertama dicetak miring Merujuk pada organisme dari mana enzim Restripsi pada awalnya diisolasi Jadi, kalau contohnya adalah ECO-R1 Itu dia di, kan, ECO E-C-O-nya itu dimiringkan Kemudian, itu berarti dia diisolasi dari Escherichia coli Nah, kemudian huruf keempat Ini huruf keempatnya jika ada ya Itu merujuk pada strain organisme tersebut Nah, kalau ECO-R1 Itu kan ada R ya Ada R-nya R-nya itu masuknya adalah strain air Jadi, enzim tersebut diisolasi dari ECO-L strain air Nah, kemudian angka romawi berfungsi sebagai indeks Jika organisme yang sama mengandung beberapa enzim Restripsi yang berbeda Jadi, ECO-R1 Jadi, angka romawi 1 itu artinya itu adalah enzim yang pertama yang diisolasi dari organisme tersebut Oke, kita sekarang masuk ke prosedur kerja dan tugas Nah, yang pertama Seperti kita kemarin-kemarin melakukan isolasi DNA, PCR dengan virtual lab ya Buka browser, bisa Chrome atau Mozilla Kemudian yang sekarang kita kunjungi situs lab exchange Nanti kalian tinggal klik link ini Ini akan langsung menuju ke lab exchange di simulasi untuk Restripsi Enzyme Digest Nah, nanti kalian simak dulu video tutorial yang saya buat Bagaimana mengerjakan simulasi pada lab exchange ini Setelah kalian menyimak, kemudian lakukan Tugas kalian adalah lakukan simulasi resolusi DNA yang sama Seperti yang saya contohkan Sesuai panduan Kemudian rekam video kalian saat melakukan simulasi Lalu upload di Instagramnya ya Dengan hashtag Pratikum virtual genetika 2 PUNP Nah, sekarang kita langsung ke tahap yang pertama dalam prosedur kerja Kita buka browser dan langsung ke lab exchange ya Oke, sekarang kita sudah sampai di website lab exchange Sudah di langsung di Restripsi Enzyme Digest Nah, ini adalah simulasi ini memberikan kesempatan kepada kita Untuk mempraktekan restriksi dengan setting virtual lab Nah, enzim restriksi digunakan untuk memotong untai DNA Yang pada simulasi ini DNA pada 2 buah plasmid Yang menghasilkan fragment DNA Sticky N ya Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh bentuk-bentuknya Ini menghasilkan yang sticky N Kemudian nanti hasil dari pemotongan ini Bisa digabungkan kembali untuk membentuk plasmid rekombinan Tapi kita di sini hanya sampai di Pada pertemuan ini sampai di pemotongannya saja Oke, silakan klik Start Simulation Oke, di sini ada 3 level ya Kita pilih dulu level 1, level 2, level 3 Karena kita masih pemula, kita buat saja level 1 Klik Start Simulation Nah, pada simulasi ini kamu akan melakukan restriksi Kamu akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong untai DNA dari 2 buah plasmid Menghasilkan fragment DNA Karena kita tahu ukuran dari plasmid kita Biasanya kita tahu ini dari Biasanya kita melakukan studi bioinformatik terlebih dahulu Di mana kita akan mengetahui enzim itu akan memotong di mana Sehingga kita bisa memprediksikan panjang dari fragment yang akan dihasilkan dari restriksi tersebut Nah, kita juga bisa mengkonfirmasi panjang dari fragment ini Atau menentukan panjang fragment yang dihasilkan dari konstruk plasmid yang belum diketahui Nah, kita mengkonfirmasi menggunakan ectophoresis gel Nah, di sini nanti DNA fragment bisa digabungkan, di join kembali, digabungkan kembali Untuk menghasilkan plasmid rekombinan Nah, apa yang harus kita ketahui dulu nih sebelum memulai pekerja laboratoriumnya Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menghasilkan 2 fragment DNA Satu fragment yang menggandung gen of interest atau gen target yang ingin kita produksi nanti proteinnya Kemudian, fragment yang lain adalah backbone dari plasmid yang dapat digunakan untuk mengekspresikan protein pada sel bakteri Nanti akan tahu backbone plasmid untuk ekspresi protein itu butuh apa saja Apa saja yang dibutuhkan agar dapat mengekspresikan gen sehingga menghasilkan protein Kemudian, DNA fragment ini nanti bisa digabungkan kembali untuk menghasilkan plasmid rekombinan untuk ekspresi protein Dan proses ini disebut sebagai cloning gen, gene cloning Nah, gen yang kita inginkan untuk di cloning di sini adalah disebut RFT Nah, ini cara penulisan gen itu harus miring ya Nama gen itu harus ditulis di cetak miring Gen ini, gen RFT ini berasal dari anemon laut Organisme laut yang bertubuh lunak Yang berkerabat dengan karang-karang dan ubur-ubur Dan gen ini, anemon laut ini akan memproduksi gen ini, RFT ini akan memproduksi protein yang namanya red fluorescence protein RFP Oke Nah, ini adalah peta namanya peta plasmid ya Tetapkan tadi ada katanya ada dua plasmid yang satu pecan R dan satu lagi peara Nah, untuk mengcloning gen RFT Kamu akan membutuhkan DNA dari dua plasmid yang berbeda yang ditunjukkan pada diagram di atas Nah, yang pertama pecan R plasmid yang membawa gen RFT Gen RFT ini yang merah, ini dia gennya Kemudian, selain gen RFT, ada promoter yang akan mengontrol ekspresi gen Yaitu ini, P-BED P itu promoter BAD Nah, ini dia Promoter yang terletak di depan gen ya Kemudian, dan gen yang akan membuat bakteri resistan terhadap antibiotik kanamisin Yaitu kan R Kan ini kanamisin, R itu resistan Nah, ini dia yang kuning ya Kemudian, para plasmid, plasmid P-Ara Itu mengandung sebuah gen yang dapat menyebabkan bakteri resistan terhadap antibiotik ambisilin Ampr Ini dia Ampr Itu yang ini ya Ini Kemudian, dan Arabinosa activator atau Arasi Ini Arasi Arasi ini yang akan mengaktifasi P-BED promoter nantinya Ketika bakteri itu ditumbuhkan pada medium yang ada Arabinosa-nya Nah, jika Arabinosa itu ada Sedang ada Ketika bakteri yang mengandung plasmid P-Ara itu ditumbuhkan Maka, promoter P-BED tadi akan berikatan dengan RNA polimerase dan transkripsi akan terjadi Namun, jika Arabinosa tidak ada Promoter tidak akan berikatan dengan RNA polimerase Sehingga transkripsi tidak akan terjadi Nah, P-Ara juga akan mengandung oricide untuk menginisiasi replikasi dari plasmid DNA Baik, kedua plasmid ini akan dipotong oleh enzim reksilisi BAM-H1 Ini BAM-H1 dan HIN-D3 Dan di mana akan Kedua enzim ini akan ditambahkan secara bersamaan dalam Mixed Restriction Enzyme RE Tube Jadi di dalam satu tabung yang sama ya Yang ini akan memotong di daerah sini Dan di sini oleh BAM-H1 Ini oleh HIN-D3 Akan dihasilkan nanti Fragmen sekitar 807 best pair Sedangkan ini adalah total Dari Enzimnya ya Sorry Ukuran plasmidnya 512 best pair Sedangkan Untuk Yang P-Ara itu akan memotong dipotong oleh BAM-H1 juga di sini Sekitar 377 best pair Nanti ukuran fragmentnya Dan Sedangkan yang panjang ke Apa Ukuran keseluruhan plasmidnya adalah 4872 best pair Oke kita ke next session ya Nah ini adalah material yang dibutuhkan untuk melakukan restriksi Yang pertama adalah reagen Ada buffer solution 2,5 kali B Kemudian Ini adalah 2,5 kali B B ini artinya buffer 2,5 kali ini adalah konsentrasinya Ini yang di dalam cool ini adalah labelnya ya Kemudian P-CAN P-CAN R plasmid K solution Ini nanti karena dia plasmid P-CAN yaitu K Jadi kita beri simbol K P-Ara plasmid Simbolnya adalah A Kemudian Rensation Enzyme Di sini sudah digabung Enzyme BAM-H1 dan HID-D3 Kemudian Distilled Water Kemudian Alat untuk pipettingnya Micro pipetting equipment Ada P2 P20 P200 P1000 Berikut dengan tipsnya ya Tipsnya Kemudian Tabung kosong Ada Kita beri nama A plus tube Kemudian A minus tube K plus tube K minus tube Jadi bedanya nanti Plus sama K itu adalah Kalau plus itu artinya Sorry Kalau A itu nanti kita tambahkan Di dalamnya adalah enzim Plasmid P-Ara Tapi kalau K itu adalah untuk yang Plasmid P-CAN Sedangkan kalau plus dan minus Itu artinya Di plus itu kita tambahkan enzim restriksi Tapi kalau yang di minus itu tidak kita tambahkan enzim restriksi Kemudian ini adalah peralatan lainnya Ada micro centrifuge Ada tempat limbah Kemudian ada Rak tabung yang bisa mengapung Karena kita nanti akan menaruh tube kita di water bath Kemudian ada freezer Ada water bath Dan ada ice bucket Untuk menaruh enzim harus di atas es Supaya tidak cepat rusak Oke next session Nah ini adalah prediksi Kita harus melakukan Menghitung prediksi dulu ya Berapa ukuran dari Nah ukuran dari fragment yang akan kita peroleh Nah selama simulasi ini Kamu akan melakukan restriksi Menggunakan enzim BAM H1 dan HIN D3 Pada dua plasmid P-Ara dan P-CAN-R Nah lihat lagi struktur dan ukurannya Lihat lagi struktur dan ukurannya Seperti yang saya jelaskan tadi Nah dari pertanyaan pertama Dari peta plasmid di atas Ada berapa fragment yang kamu harapkan Akan dihasilkan jika menggunakan enzim BAM H1 dan HIN D3 Ketikan jawaban dari setiap plasmid Dalam kolom di bawah ini ya Nah kalau disini Kan kita akan dipotong oleh Z Z Berarti artinya akan ada dihasilkan dua fragment ya Untuk yang P-CAN Begitu juga dengan yang P-Ara Karena masing-masing cuma punya satu sisi pemotongan Untuk BAM H1 dan satu sisi pemotongan Untuk HIN D3 Kita bikin saja disini Dua How many fragment ya Berarti kita bikin dua Oke lanjut Berdasarkan dari peta plasmid Berapa ukuran fragment yang diharapkan yang dihasilkan dari pemotongan Kemudian diketikan jawabannya disini Kalau P-CAN itu berapa P-CAN kita lihat ya Kalau sudah dipotong Ini P-CAN Berarti dia akan dipotong nih 807 ya 807 Kemudian Di ini adalah Tinggal kita kurangi saja 5512 Dikurang 807 Ya 5 Sorry Ini harusnya ada strip ya Kini kita langsung kurangi saja Mana kalkulator Oke tinggal kita kurangi 5512 Kurang 807 Itu adalah 4705 Kemudian Untuk yang P-Ara nya Ini ya 377 377 Dan kemudian 4872 Dikurangi 377 Itu sama dengan 4495 Oke Nah Komponen apa saja Yang akan ditemukan pada setiap fragment Dan Rekonstruksi 4 fragment Yang Harusnya Tersisa Dengan Mengetikannya Pada komponen Dari setiap fragment Nah Kalau misalnya P-CAN Kan kita ada fragment 807 ya 807 itu Harusnya Ada Ini ya P-BAT Dan RFT Ya T T T 4 Kemudian RFT Kemudian pada fragment Yang satu lagi Itu ada Ini ya Ada KAN-R Yang ukuran yang 4705 Itu ada KAN-R Sedangkan pada P-Ara Ya Ini kan Ini tidak ada GEN Nih Ya Yang di 337 Itu kita bikin Ini dia Ada No GIN No GIN Kemudian Yang Satu lagi Yang ukurannya Lebih besar Yang 4495 Itu Ada Ini AMPR Kemudian ada ORI Ada ARA C Kita titipan saja Ada AMPR Kemudian ada ARA Ke ORI The ORI Dan ada ARA G Sudah kita ketikan Next session Oke Kita sekarang Sudah masuk Ke Protokolnya Kita baca Keseluruhan protokol Nanti yang pertama Atur Suhu Waterbat Kemudian yang kedua Set Setting Atur volume Pada Mikropipet P20 Kemudian Ambil Buffer Reaksi Dengan Ke Mikropipet Kemudian Pipet Buffer Restriksi Ke Tabung K Plus Kemudian Pipet Restriksi Buffer Juga ke Tabung K Minus A Plus Dan A Minus Kemudian Masukkan Larutan yang lain Tadi kan ada Macam-macam Ke Setiap Tabung K Plus K Minus A Plus Dan A Minus Kemudian Spin Kita spin Tabung Tabungnya Sudah berisi Larutan Tadi Baik K K Plus K Minus A Plus Dan A Minus Kita spin Sebentar Kemudian Di Inkubasi Pada Suhu 37 Derjat Dan Simpan Tabung Berisi Campuran Restriksi Tadi Di Dalam Freezer Sekarang Kita Mulai Simulasinya Oke Disini Sudah Ada Rak Mikro Pipet Ada P20 P20 P200 P1000 Dan Berikut Dengan Tips Ini Ada Freezer Ada Mikro Centrifuge Kemudian Disini Ada Ice Bucket Yang Berisi S Ada Buffer Restriksi Buffer 2,5xB Kemudian Ada Plasmid Tekan Air Kita Beli Label K Kemudian Ada Plasmid PRA Kita Beli Label A Kemudian Ada Enzim Restriksi Kita Beli Label RE Dan Distilled Water DDH2O Nah Disini Ada Rak Tabung Berisi Tabung Tabung Kosong Yang Sudah Kita Labeli A Plus A Minus K Plus A Minus A Untuk Nanti Kita Isikan Dengan Plasmid P ARA Sedangkan K Untuk Plasmid P KAN Ini Ada Rak Tabung Lagi Ini Ada Rak Tabung Yang Mengapung Tuju Nanti Buat Kita Pakai Di Water Bot Dan Ini Adalah Tempat Buangannya Oke Ini Mau Kita Setting Lebih Besar Lagi Juga Bisa Tinggal Di Zoom Ya Cukup Ya Kira-kira Nah Oke Yang Pertama Kita Baca Di Sebelah Sini Set Suhu Water Bot Ya Ini Water Bot Ya Kita Klik Water Bot Nah Klik Water Bot Kita Atur Ke 37 Klik Jadi 37 Nah Klik Start Nah Sudah Dicentang Nih Kita Pilih Next Kemudian Kita Ke Protokol Yang Kedua Atur Suhu Atur Volume Mikropiped P20 Ini Kita Close Ya Ini Dia P20 Ya Sekarang Kita Sudah Klik Di Bagian P20 Dia Disini Menunjukkan Apa Volumenya 2 Mikroliter Disini Nah Sekarang Kita Disuruh Kita Setting Volumenya Menjadi 4 Mikro Kemudian Klik Ini Kita Atur Menjadi 4 Ya 4 Mikro Save Volume Oke Ini Sudah Disebutkan Sebagai 4 Kemudian Yang Berikutnya Pilih P20 Tips Box Tips Box Ini Kita Klik Klik Nah Dia Terbuka Kemudian Pindahkan Mikropiped P20 Ke Tips Box P20 Untuk Memasang Tips Ini Kita Pindahkan Ini Di Drag Ya Di Drag Kemudian Taruh Disini Set Sudah Terpasang Tips Kemudian Klik Tips Apa Box Tips P20 Untuk Menutupnya Kita Klik Nah Dia Menutup Kembali Jadi Setelah Dipakai Setelah Diambil Tutup Lagi Kemudian Kita Klik Next Sudah Selesai Next Next Ambil Pindahkan Resistion Buffer 2,5 Kali B Ke Rak Tabung Yang Kosong Dan Buka Ini Berarti Kita Ambil Yang Ini Kita Ambil Ini Buffer Ini Kita Pindahkan Ke Rak Tabung Yang Kosong Kemudian Buka Kita Klik Saja Klik Nah Ini Sudah Terbuka Tabung Kemudian Pilih Micropipet Dan Tempatkan Pada Buffer Tube Rekstriksion Buffer Tadi Ini Kita Ambil Kita Tempatkan Kesini Oke Nah Ambil Kita Ambil Si Buffer Restriksi Ini Dengan Ini Pelangernya Pelangernya Micropipet Kita Klik Kemudian Kita Tahan Sampai Dia Mencapai Stop Satu Tahan Sampai Stop Satu Jangan Sampai Ini Kondisi Kondisi Istirahat Kita Ambil Sampai Stop Satu Saja Kalau Untuk Mengambil Tahan Jangan Sampai Kedua Soalnya Ini Saya Pencet Sampai Kedua Nah Sudah Terambil Coba Kita Lihat Sudah Ada Warna Birunya Kemudian Ambil Kemudian Kita Klik Ini Si Tube Crescent Buffer Untuk Menutup Jadi Setelah Diambil Langsung Tutup Kembali Dan Klik Next Nah Sekarang Kita Pilih Tabung Cupless Untuk Dibuka Nah Ini Tabung Cupless Yang Disini Klik Nah Sudah Dibuka Tabung Cupless Kemudian Kita Pindahkan Kita Pindahkan Reaction Buffer Yang Sudah Di Dalam Micropipet Tadi Dumb Tips Tadi Dengan Menahan Plungernya Sampai Mencapai Ke Stop 2 Kemudian Lepaskan Nah Jadi Kita Ini Pindahkan Kesini Micropipet Kemudian Kita Tahan Ini Sampai Muncul Tulisan Second Stop Nah Baru Keluar Oke Kemudian Pindahkan Micropipet Ke Trash Ke Tempat Sampah Untuk Membuang Tips Ini Kita Pindahkan Kesini Trash Ini Ada Klik Pertusan Ejective Oke Kemudian Klik Lagi Tutup Kplus Untuk Menutupnya Klik Sekali Nah Sudah Tertutup Kemudian Next Nah Sekarang Kita Akan Memipet Buffer Restriksi Tadi Ke Tabung Yang Lain Ke Tabung Kamin Aplus Dan Kamin Nah Ikuti Prosedur Pipeting Tadi Untuk Mengambil 4 Mikroliter Buffer Restriksi Kedalam Tabung Kamin Kita Ikuti Cara Yang Tadi Pertama Buka Ini Kan Masih 4 Mikro Kemudian Kemudian Pasangkan Tips Tutup Kemudian Buka Tabung Buffer Oke Klik Klik Sampai First Stop Nah Sebentar Saja Ngekliknya Ini Tandanya Sudah Warna Biru Sudah Masuk Buffer Tutup Lagi Kemudian Kita Masukkan Ke Kamin Kamin Klik Ini Kemudian Masukkan Tekan Sampai Second Stop Nah Lepaskan Kemudian Buang Tips Nya Ejective Tutup Lagi Tabung Kamin Ya Nah Sudah Selesai Yang Kamin Kita Masuk Ke Yang A Plus Buka Lagi Pasang Lagi Kan Tips Nya Youtube Kita Ke A Plus Buka A Plus Sudah Terbuka Eh Sorry Salah Ya Ini Maksudnya Buffernya Dulu Dibuka Terus Itu Ambil Oke Tutup Buka Yang A Plus Masukkan Tekan Sampai Second Stop Oke Kemudian Buang Lagi Ke Sorry Objective Tutup Lagi Yang Ya Sekarang Kita Ke Tube Amin Buka Tutup Box Buka Buffernya Taruh Micro Pipet Sampai First Stop Kemudian Tutup Buffernya Kita Ke Amin Ya Sampai Second Stop Oke Ejective Tutup Sorry Ya Oke Kita Next Ke Protokol Berikutnya Sekarang Ambil Masukkan Semua Larutan Lain Ke Tabung K Plus Kamin A Plus Dan Amin Kan Tadi Kita Baru Pakai Yang Buffer Resolusi Ya Ada Larutan Lain Ada Plasmid Pekan Ada Plasmid Pera Ada Enzim Resolusi Dan Air Kita Akan Masukkan Komponen Komponen Reaksi Ini Kedalam Setiap Tabung Nah Ini Kita Kembalikan Dulu Buffernya Kesini Kedalam Ice Bucket Oke Nah Ikuti Prosedur Pipetting Untuk Mengambil 4 Mikro Plasmid Pekan Air Ke Dari Tabung K Ke Tabung K Plus Tube Ini Adalah Tabung K Ya Ini Tabung K Kita Pindahkan Dulu Dia Ke Tidak Yang kosong Ini Oke Sekarang Kita Pindahkan Dia Ke K Plus Ini Kalau Plasmid Pekan Berarti Kita Akan Cuma Hanya Menambahkannya Ke Yang Tup K Plus Dan K Min Yang K Plus Dulu Nah Prosedurnya Sama Seperti yang Tadi Dimintanya Adalah 4 Mikro Ya Ini Kita Tadi Masih 4 Mikro Oke Masih Saman Tidak Perlu Diganti Setting Volume Buka Box Tips Ambil Tips Tutup Lagi Tutup Lagi Buka Plasmid Tabung Plasmid Plasmid Tekan Ya Ambil Seperti Tadi Ke Step Satu Nah Untuk Ambil Sudah Sudah Ambil Tutup Dulu Kita Masukkan Ke K Plus Buka Tabung K Plus Masukkan Mikro Piped Sampai Second Stop Kemudian Buang Tips 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 Tutup Tabung Plus Sekarang Untuk Yang Tabung Kamin Ya Kamin Ambil Ini Tutup Box Buka Tabung Plasmid Tekan Ambil 4 Mikro Tekan Sampai First Stop Sudah Masuk Tutup Lagi Ambil Tabung Kamin Ya Biar Masukkan Tekan Sampai Second Stop Oke Buang Tips Nya Object Tip Tutup Lagi Tabung Kamin Oke Sekarang Kita Memasukkan Plasmid P Ara Dengan Kodenya A Dari Tabung A Ke Tabung A Plus Nah Kita Pindahkan Dulu Ini Plasmid Tekannya Biar Tidak Tertukar Sekarang Kita Ambil Plasmid P Ara Pindahkan Kesini Oke Sama Ya Sama Sama Empat Mikro Jadi Kita Tidak Ubah Lagi Setting Volume Mikro Pipet Nya Ambil Tutup Lagi Box Buka Tabung P Ara Ambil 4 Mikro Second Stop Eh Sorry First Stop Tutup Tutup Nah Kita Ambil Ke Tabung A Plus Ya Buka Tabung A Plus Masukkan Sampai Second Stop Oke Sudah Ke Trash Buang Tips Tutup Lagi Tabung A Plus Lanjut Ke Yang Amin Amin Pasang Tips Tutup Box Buka Tabung Plasmid P Ara Di Ambil Sampai First Sorry Sudah Sudah Ambil Kemudian Buka Amin Ya Amin Sampai Second Stop Kemudian Buang Tips Sampai 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 Tutup Yang Tabung Amin Oke Sudah Selesai Kita Masukkan Plasmid Plasmid Taruh Lagi Kesini Ya Sekarang Ubah Volume P20 Menjadi 2 Mikro Oke Ini Kita Ubah Menjadi 2 Mikro Oke Save Volume Nah Kemudian Ikuti Prosedur Pipetting Untuk Mengambil 2 Mikro Enzim Resisi Resisional Enzyme Dari Tabung Re Ke K Plus Nah Kalau Enzim Resisi Ini Hanya Kita Tambahkan Pada Yang Plus Plus Saja Ya Oke Ini Ambil Buka Dulu Maaf Ya Buka Dulu Box Baru Pasang Kemudian Kita Ambil Ini Ya Si Tabung Enzim Restriksi Nah Ini Pada Kondisi Nyata Ini Sebaiknya Tetap Diletakkan Di Atas S Ya Karena Untuk Menjaga Enzim Tetap Awet Supaya Tidak Rusak Ini Kita Buka Buka Ambil Tadi Dua Mikro Dua Mikro Saja Enzim Kemudian Oke Tutup Enzim Masukkan Ke Tabung K Buka Kemudian Masukkan Lagi Bawa Ke Tres Untuk Buang Tips Tutup Tabung K Plus Kemudian Kita Lanjut Ke Memasukkan Enzim Restriksi Untuk Tabung Yang A Plus Ya Ini Tips Tadi Saya Lupa Tutup Tutup Nah Tutup Lagi Kemudian Ke Enzim Restriksinya Oke Sudah Tutup Ke A Plus Masukkan Sampai Set 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 Oke Injective Nah Misalnya Kalau kalian Ada yang Salah-salah Ini bisa Tinggal Klik Bagian Yang Di bawah Sini Restart Step Berapanya Oke Sekarang Kita Follow Dan Lanjut Ke Prosedur Berikutnya Kita Ikuti Prosedur Untuk Pipetting Tapi Yang Diambil Adalah 2 Mikro Air Untuk Kita Masukkan Kepada Tabung Amin Dan Kamin Jadi Amin Itu Kita Isi Dengan Air Sebagai Pengganti Dari Enzim Restrisinya Supaya Volumenya Tetap Sama Jadi Yang Ini Sebagai Kontrol Negatif Artinya Dia Tidak Dipotong Dengan Enzim Maka Enzim Kita Gantikan Dengan Air Prosedurnya Sama Buka Ini Dulu Ambil Tips Tutup Lagi Tips Ini Air Sudah Kita Ambil Tadi Buka 2 Tabung Sama Sama 2 Mikro Sama Sama 2 Mikro Oke Sudah Tutup Ke Amin Dulu Oke Amin Dulu Ini Dia Oke Kalau saya Agak Terlalu Lama Memencet Klik Ini Muncul Ini Oke Kita Buang Cet Tips Tutup Tabung Amin Tidak Melakukan Hal Yang Sama Untuk K Min Tutup Tabung Tutup Box Tips Buka Tabung Distilled Water Kemudian Ambil Ini Oke Ke K Min K Min Kemudian Buang Tutup Tutup Oke Sudah Selesai Sampai Disini Klik Next Nah Kemudian Pilih Mikro Centrifuge Untuk Membuka Klik Mikro Centrifuge Ini Kita Buka Kemudian Ini Enzimnya Airnya Kita Pindahkan Lagi Ke S Baket Sudah Selesai Semuanya Pastikan Tetap TIS Kemudian Pindahkan Tabung K+, Kamin A+, Dan Amin Ke Mikro Centrifuge Dan Pastikan Posisinya Balance Seimbang Dengan Meletakkan Tube Pada Jarak Yang Sama Pada Masing Sisi Mikro Centrifuge Kita Bawa Kesini Amin A+, K Plus K Min Oke Kita Klik Ini Nah Ini Ini Sudah Saya Masukkan Tapi Posisinya Masih Belum Seimbang Kita Pindahkan Ini Sejajar Disini Ini Sejajar Dengan Sejajar Dengan Yang Disini Oke Sudah Seimbang Ya Cek Balancing Dulu Oke Centrifuge Looks Balance And Ready Centrifuge Sudah Seimbang Dan Siap Kita Close Kemudian Select Kita Klik Mikro Centrifuge Untuk Menutup Sudah Tutup Dan Saya Atur Mikrocentrifuge Untuk Berputar Pada Waktu 10 Detik Kita Klik Yang Di Bawah Waktunya 10 Detik 10 Detik Sebentar Agar Dia Semua Komponen Itu Berada Di Dasar Tabung Supaya Reaksinya Bisa Berjalan Sempulna Klik Start Sudah Selesai Kemudian Setelah Spin Sudah Selesai Buka Microcentrifuge Dengan Mengkliknya Close Buka Pindahkan Tabung Tabung Larutan Ke Floating Solution To the Right Ini Kita Pindahkan Dulu Kesini Terah Dulu Ke Tabung Close Nah Dia Sudah Disini Lagi Sekarang Kita Pindahkan Tabung Sample Kita Ke Coating Ke Rak Tabung Yang Bisa Mengapung Satu Minus K Plus K Minus Oke Kemudian Sorry Kita Belum Menutup Sentrifuge Tutup Dulu Sentrifuge Next Kemudian Klik Water Bat To Open Klik Water Bat Untuk Membuka Kemudian Pindahkan Rak Yang Berisi Tabung Sample Kita Semua Tadi Ke Water Bat Yang Sudah Kita Setting Jadi Suhu 37 Sebelumnya Ini Ops Sorry Kita Bawa Semuanya Masuk Water Bat Kemudian Tutup Klik Water Bat Tetutup Kemudian Set Waktunya Satu jam Dan Klik Press Start Waktunya Satu jam Sampai 60 Nah Satu jam Ya Dan Klik Start Nanti Ketika Waktunya Selesai Pindahkan Rak Tabung Yang Mengapung Tadi Dari Water Bat Dengan Mencet Tombol Eject Bagaimana Sejauh Ini Serukah Menarik Ini Simulasinya Semoga Menarik Ya Jadi Kalian Ada Gambaran Untuk Melakukan Restriksi Di Laboratorium Seperti Apa Gampang Cuma Tinggal Masuk Masukin Pipet Pipetin Uang Nah Sudah Selesai Ya Klik Eject Oh Sorry Please Open The Water Bat Door Oke Close Buka Dulu Kemudian Kita Keluarkan Oh Sorry Kok Buka Set Eject Selesai Tutup Water Bat Next Kemudian Ini Buka Freezer Klik Freezer Kemudian Pindahkan Rat Yang Ada Sample Sample Kita Tadi Ke Freezer Kita Pindahkan Masukkan Kedalam Freezer Oke Tutup Kemudian Kita Simpan Sample Sampai Akan Dianalisis Untuk Selanjutnya Next Kita Menganalisisnya Itu Dengan Ortofloresis Ketika Kamu Sudah Selesai Melakukan Restriksi Kamu Tidak Bisa Mengkonfirmasi Hasilnya Hanya Dengan Melihat Tabung Saja Pada Simulasi Ini Kita Menyediakan Disini Disediakan Hipotesis Dari Hasil Nah Ini Adalah Hasil Aslinya Hasil Nyatanya Seperti Ini Bandingkan Hasil Aktual Anda Ke Hasil Yang Ideal Dari A plus Amin K plus Dan K min Ya Ini A plus Seperti Ini K plus Seperti Ini Amin Bulat Bulat K min Bulat Bulat Nantinya Kalau Sudah Terfragment Terfragment Itu Artinya Terpotong Oleh Enzim Restripsi Tapi Kalau Masih Bulat Bulat Itu Artinya Plasmid Masih Dalam Bentuk Sirkular Sama Juga Dengan K plus Dan K min Ini Hasil Kita Yang Tadi Kita Kerjakan Dan Ini Hasil Ideal Silahkan Dicocokkan Apakah Sudah Sesuai Sudah Sesuai Ya Sama Ya Ini Sudah Terfragmentasi Ini Masih Bulat Bulat Dan Sikular Sama Sama Oke Nah Ini Hasil Yang Diprediksi Untuk Mengkonfirmasi Hasil Dari Restriksi Kita Harus Melakukan Eltofarsis Gel Teknik Ini Menggunakan Garos Gel Untuk Memahami Ukuran Fragment Yang Kita Prediksi Kita Akan Men Interpretasi Apakah Enzim Kita Itu Akan Memotong Plasmid Secara Benar Berdasarkan Ukuran Dari Pita DNA Yang Teramati Pada Gel Nah Ini Adalah Yang Kita Prediksi Tadi Ya Dalam Plasmid Yang Tabung K plus Dan A plus Tadi Kalau Di Tabung Yang K plus Itu Harusnya Ada 807 Bespair Dan 4705 Sedangkan Pada Yang A plus Itu Ada 377 Dan 4 495 Nah Ketika Kamu Di Running Sample Kita Elkavarsis Gel Kamu Dapat Mengkonfirmasi Apakah Akan Dihasilkan Ukuran Yang Benar Menggunakan Dengan DNA Leather 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 Mengandung Fragmen DNA Dengan Ukuran Yang Sudah Diketahui Kemudian Kita Bandingkan Dengan Ukuran Ben Pada Sample Di Gel Untuk Mengestimasi Ukuran Dari Fragmen Hasil Resil Tadi Jika Hasil Resil Tidak Dilakukan Pada Kondisi Optimal Misalnya Suhu Yang Optimum Ataupun Buffer Resil Yang Benar Kamu Akan Melihat Hasil Pemotongan Yang Tidak Sempurna Atau Incomplete Atau Parsial Nah Gel Di Bawah Ini Akan Menunjukkan Hasil Gel Retroversis Yang Ideal Untuk Dari Hasil Resisi Kita Nah Ini 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 adalah DNA Leather Ini Yang Tabung K Plus Ini Tabung K Minus Ini A Plus Ini Amin Nah Kalau Tadi K Plus Kan Kita Berharapnya Itu 400 Sorry 807 Ya Nah Ini Kan Ledernya Di 800 807 Dan Di 400 Sorry 4705 Nah Disini Ya Berarti Betul Sudah Terpotong Sedangkan Yang Kamin Yang Tidak Ditambahkan Ezem Resil Itu Di Ukuran Sekitar 5500 Sesuai Dengan Ukuran Plasmid Nya Tadi 5512 Begitu Juga Dengan Yang A Plus Itu Harusnya Ada Fragment 377 Ya Ini Di Bawah 400 Dan Di Sekitar 4495 Nah Ini Lebih Rendah Dibandingkan Yang K Plus Sedangkan Yang Amin Plasmid Amin Yang Tidak Ditambahkan Ezem Resil Itu Berada Pada Ukuran Sekitar 4872 Ya Di Bawah 5500 Oke Nah Sekarang Kita Sudah Menyelesaikan Restriksi Nah Tabung Mana Yang Kita Kombinasikan Untuk Mendapatkan Plasmid Recombinan Yang Baru Nah Yang Mana Yang Mau Kita Gabung Tentu Yang Ini Karena Kita Mau Si Fragment Ini Dan Yang A Plus Karena Kita Mau Fragment Backbone Yang Disini Jadi Ini Yang Nanti Kita Buat Untuk Plasmid Recombinan Yang Baru Jadi Dia Tanya Tabung Mana Yang Kita Combine Yang Kita Kombinasikan Untuk Mendapatkan Plasmid Recombinan Baru Berarti K Plus N A Plus Oke Next Section Nah Ini Adalah Refleksi Sampai Mana Pemahaman Kita Terhadap Proses Restriksi Pada DNA Plasmid Tadi Oke Kita Lihat Apa Yang Kamu Pelajari Dari Simulasi Ini Please Klik Silahkan Klik Jawaban Pada Sepertanya Berikut Untuk Disimpan Pada Notebook Nah Ini Kalau Kita Sign In Dengan Akun Kita Nanti Akan Tersimpan Di Notebook Kita Apa Tujuan Utama Simulasi Apa Tujuan Utama Dari Simulasi Ini Yang Pertama Untuk Larn How To Operate Microsentrifice And Water Bud Untuk Mempelajari Penggunaan Mengoperasikan Microsentrifice Dan Water Bud Yang Kedua Untuk Menguji Efek Dari Temperatur Pada Enzim Restriksi Kemudian Yang Ketiga Untuk Mempelajari Bagaimana Memotong Plasmid Menggunakan Enzim Restriksi Nah Tentunya Yang Ini Ini Kemudian Klik Ini Dan Subject Answer Nah Betul Jawabannya Kemudian Apa Tujuan Dari Memanaskan Tabung Pada Suhu 37 Derjat Yang Pertama Kondisi Ini Menyebabkan Ikatan Hidrogen Pada DNA Menjadi Putus Kemudian Dan Membentuk Fragmen Yang B Suhu Ini Merupakan Suhu Enzim Restriksi Berfungsi Dengan Baik Nah Jadi Suhu Optimum Dari Enzim Restriksi Itu Adalah 37 Ini Maksudnya Yang B Kemudian Yang C Kondisi Ini Menyebabkan Reaksi Berlangsung Lebih Cepat Nah Menurut Kalian Mana Jawaban Yang Benar A B A C Kalau Saya Pilih B Coba Kita Submit Answer Yes That's Correct Kemudian Kenapa Kita Menambahkan Enzim Resisi Yang Sama Pada Pkan Dan P-Ara Kenapa Kita Menambahkan Enzim Yang Sama Pada Plasmid Pkan Dan Plasmid P-Ara Jawabannya Yang A Menambahkan Enzim Yang Sama Penting Sehingga Mereka Dapat Memotong Pada Tempat Yang Sama Dan Menghasilkan Fragmen Pada Ukuran Yang Sama Itu Jawabannya Yang Pilihan Pertama Yang A Yang B Hal Itu Tidak Penting Tapi Ini Menyebabkan Kita Lebih Mudah Atau Lebih Efisien Dalam Menggunakan Enzim Yang Sama Jadi Tidak Terlalu Penting Pertama Pake Enzim Yang Sama Yang Penting Ini Memudahkan Saja Gitu Yang B Yang Ketiga Untuk Menghasilkan Ujung Stiki Stiki N Yang Sama Pada Fragmen Baik Dari Kedua Plasmid Agar Bisa Digabungkan Lagi Nanti Untuk Menghasilkan Plasmid Recombinan Yang Baru Nah Dari Ketiga Pilihan Jawaban Ini Yang Mana Kalian Pilih Cep 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 Yang Keempat Kenapa Kamu harus Memutar Atau Men Spin Tabung Setelah Menambahkan Semua Larutan Jadi Tadi Kita Masukin Ke Micro Centrifuge Kenapa Harus Dispin Di Micro Centrifuge Yang Pertama Yang A Untuk Mengumpulkan Semua Sample Di Dasar Tabung Sehingga Reaksi Dapat B Berjalan Yang B Untuk Menyediakan Memberikan Energi Kinetik Untuk Memulai Reaksi Yang C Untuk Memisahkan Plasmid Dari Reaksi Nah Yang 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 Mana Jawabannya Saya Pilih Yang A Subject Answer Itu Apa Tujuan Tabung Yang Kita Beli Nama K Min Sama A Min Tadi Tabung Ini Adalah Cadangan Jika Tabung K Plus Dan A Plus Tidak Bekerja Secara Benar Tidak Tidak Reaksi Tidak Jalan Jadi Ini Sebagai Cadangan Yang D Tabung Ini Digunakan Sebagai Kontrol Untuk Melihat Efek Dari Enzim Resilisi Dan Ukuran Dari Plasmid Yang Tidak Dipotong Yang C Tabung Ini Digunakan Sebagai Kontrol Untuk Melihat Digunakan Sebagai Jadi Pada Enzim Resilisi Pada Suhu 37 Nah Saya Memilih Jawaban Yang Ini Seperti Ansum Yap Ini Feedback Question Seberapa Confident Anda Dalam Melakukan Dalam Mengerjakan Teknik Yang Sudah Dipajari Tadi Not Confident At All Slightly Confident Somewhat Confident Fairly Confident Very Confident Saya Very Confident Submit Answer Oke Next Section Kesimpulannya Hal Yang Penting Untuk Itu Always Good To Summarize Your Metodology And Observation After You Have Complete Experiment Jadi Perlu Lagi Kita Merangkum Kembali Metode Dan Pengamatan Yang Sudah Kita Lakukan Selama Eksperimen Tadi Please Review Please The Recap Of Simulation And Tips Regarding Performing Restriction That Just Below Jadi Kita Lihat Lagi Pas Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Eksperimen Tadi Pada Simulasi Ini Kamu Telah Belajar Bagaimana Melakukan Restriksi Di Restriksi Adalah Dua Hal Penting Mendasar Dalam Tools Biological Di Rekayasa Genetika Simulasi Simulasi Ini Mengekspor Bagaimana Yang Pertama Melakukan Enzim Melakukan Restriksi Dengan Enzim Restriksi Kemudian Bagaimana Melakukan Pipeting Dengan Mikro Pipet Berbagai Macam Larutan Kemudian Mengatur Men-setup Eksperimen Dan Melakukan Membuat Kontrol Juga Dalam Melakukan Eksperimen Kemudian Balancing Melakukan Balancing Dalam Mengoperasikan Mikro Centrifuse Dan Menjelaskan Efek Temperatur Pada Enzim Ini Adalah Message Pesan Yang Perlu Kita Perlu Kita Ingat Dalam Mengerjakan Pekerjaan Di Laboratorium Siapkan Water Bud Sebelum Melakukan Pipeting Sehingga Water Bud Sudah Ready Sudah Siap Ketika Kita Selesai Mixing Larutan Kita Kemudian Tetap Simpan Larutan Pada S Atau Kita Pake Ice Bcket Atau Cold Block Atau Ice Block Ketika Bekerja Ketika Dia Sedang Tidak Dipakai Jadi Ketika Disimpan Di Ice Block Kemudian Ingat Untuk Dimix Lagi Larutan Supaya Dengan Microsentrifish Kita Spin Lagi Supaya Reaksinya Berjalan Sempurna Kemudian Pastikan Pastikan Kamu Mencatat Larutan Mana Yang Sudah Diambil Kedalam Tabung Dan Mana Yang Kontrol Kemudian Pastikan Microsentrifish Itu Balance Seimbang Kemudian Lidnya Tertutup Sebelum Memulai Spin Oke End of Simulation Terima kasih Sudah Mengikuti Tutorial Ini Dan Terima kasih Kepada Lab Exchange Yang Sudah Dibuat Oleh Harvard Faculty Of Science And Art Sudah Membuat Simulasi Ini Semoga Kita Yang Mengerjakan Simulasi Ini Menjadi Lebih Paham Dengan Metode Metode Dalam Teknik Biologi Molekular Khususnya Disini Adalah Restriksi Dengan Enzim Restriksi Endoneglase Nah Cukup Panjang Perjalanan Kita Dalam Melakukan Restriksi DNA Dengan Aplikasi Lab Exchange Tapi Saya Harap Kalian Bisa Lebih Paham Dari Teori Yang Pernah Kalian Terima Sekarang Sudah Bisa Melakukannya Secara Virtual Nah Sekarang Setelah Menginyaksikan Video Tadi Lakukan Simulasi Restriksi Seperti Yang Saya Pandu Kemudian Rekam Videonya Saat Melakukan Simulasi Dan Upload Di Instagram Dengan Hashtag Partikum Virtual Genetika 2 Biondp Lab Exchange Merupakan Hasil Karya Harvard Faculty Arts And Science Nanti Kalian Bisa Ketika Kalian Bikin Upload Videonya Mungkin Bisa Di Tag Sosmet Lab Exchange Terima Kasih Atas Perhatian Partikum Ini Terselenggara Oleh Kerjasama Dosen PLP Dan Asisten Partikum Akhir Kata Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh